Halo, berjumpa kembali bersama saya Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat kop surat dalam Microsoft Word Namun, sebelum lanjut ke videonya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe di bawah Oke, terima kasih Jangan lupa like dan komen juga video ini Langsung saja Pertama, kita akan membuat tulisan kop suratnya Misal disini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Silat Hilir Desa Rumbih Kemudian, alamat Alamatnya misal Jalan Bangun Jaya Kemudian Kode POS Kode POSnya misal 78883 Misalnya ya Nah, kemudian apabila sudah Ditulis Untuk tulisan pada kop suratnya Kawan-kawan blog tulisannya Kita buat menjadi Rata Tengah Nah, setelah itu Spasinya Antar Baris Kita Atur juga di Pengaturan spasi Disini Kita Naikkan ke atas Tulisannya Agar dia Merapat Antar baris Dengan Menaikan Baris Tulisannya Ke atas Nah, jika sudah Untuk Jenis Huruf Kita Menggunakan Jenis Huruf Arial Kemudian Untuk Ukuran Kawan-kawan Menyesuaikan Ingin Menggunakan Ukuran Apa Nah, jika sudah Untuk Tulisan yang ini Kita Buat menjadi Bol Atau Tebalkan Karena kita Ingin Menggunakan Kop surat Desa Maka Untuk Desa ini Kita Buat Menjadi Ukuran Lebih besar Dari yang lain Namun Kawan-kawan Bisa Menyesuaikan Selera Untuk Alamat Biasanya Tulisan Ukuran Hurufnya Lebih Kecil Dibanding Yang lain Nah, jika sudah Seperti ini Untuk Membuat Garis Garis Bawah Biasanya Kop surat Ada Garis Di bawahnya Nah, untuk Membuatnya Yang perlu Kawan-kawan Lihat Pastikan Kursur Ketik Berada Pada Tulisan Yang Paling Bawah Atau Kawan-kawan Blok Semua Tulisan Kop surat Kemudian Kawan-kawan Pilih Ini Ya Pilih Ini Yang ini Yang ada Garis Di bawahnya Botan Barter Maka otomatis Akan muncul Garis Di bawah Tulisan Kop surat Untuk Mengganti Ukuran Garis Ini Kawan-kawan Kembali Ke Bagian Button Tadi Button Barter Pilih Panah Yang Kebawah Kawan-kawan Pilih Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Ini Kawan-kawan Pilih Kemudian Disini Tampilan Ini Silahkan Kawan-kawan Pilih Di bagian Style Ya Jenis Garis Yang ingin Digunakan Silahkan Kawan-kawan Pilih Sesuai Dengan Selera Atau Keinginan Disini Kita Ambil Contoh Menggunakan Yang Ini Nah Jika Sudah Dipilih Kawan-kawan Lihat Ke Sebelah Ini Silahkan Kawan-kawan Klik Garis Yang Sudah Ada Disini Maka Garisnya Akan Berubah Sesuai Dengan Pilihan Yang Kita Pilih Jika Sudah Untuk Sisi Kiri Kanan Atas Biarkan Kosong Kemudian Kawan-kawan Tekan Oke Maka Otomatis Garis Akan Berubah Sesuai Dengan Yang Kita Pilih Nah Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Logo Biasanya Di Kop Surat Ada Logo Nah Untuk Memasukkannya Silahkan Kawan-kawan Tinggal Copy Pasti Gambar Logo Yang Ingin Digunakan Pada Kop Surat Nah Disini Saya Sudah Menyiapkan Logo Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Ke Halaman Kop Surat Yang Kita Buat Nah Untuk Ukurannya Silahkan Kita Perkecil Atau Menyesuaikan Nah Mengapa tulisan Jadi Berantakan Nah Untuk Mempermudah Kita Menyesuaikan Ukuran Logo Tanpa Membuat Tulisannya Berantakan Kawan-kawan Klik Di area Gambarnya Kemudian Pilih Format Yang Atas Ini Kemudian Kawan-kawan Pilih Wap Text Disini Kawan-kawan Pilih Behing Text Nah Maka Akan Tampil Seperti Ini Atau Gambar Menjadi Ke Belakang Tulisan Nah Silahkan Kawan-kawan Atur Untuk Ukuran Dan Posisinya Kawan-kawan Menyesuaikan Untuk Ukuran Dan Posisi Logo Nah Maka Kop Surat Yang Kita Buat Sudah Selesai Yang Perlu Kawan-kawan Perhatikan Untuk Jenis Huruf Ketebalan Dan Ukurannya Silahkan Kawan-kawan Menyesuaikan Selera Kemudian Untuk Garis Kawan-kawan Juga Bisa Menyesuaikan Selera Kawan-kawan Masing-masing Nah Demikian Caranya Semoga Bermanfaat Sekali lagi Bagi Kawan-kawan Yang belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Di bawah Oke Terima kasih Semoga Kita semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Sampai Berjumpa Terima kasih